Intro 1, 2, 3 Mudah-mudahan udah bisa denger ya guys ya Apa kabar semuanya bersama TapeTrader8 again ya guys Saham-saham yang akan cuan dan saham-saham yang kudu di pospadi setelah Super Thursday Apa pula itu Super Thursday om? Ya kan kita akan bahas itu Super Thursday dan kita akan bahas saham-saham ini bersama om SwingTrader Ya guys ya yang akan membahas saham-sahamnya Nah guys gue akan membahas juga video on demand ya Karena kalau kalian yang belum ikutan gitu ya Kalian bisa mendapatkan video on demandnya ya Buat teman-teman yang belum sempat kemarin di tanggal 3 Desember ya Nah oleh karena itu kalian boleh dapetin ya Dan get the record about the tips about the window dressing When it's going to be Kapan dia akan berjalan Dan saham-saham apa yang akan mendapatkan cuannya Dan kalau misalnya ada beberapa skenario yang kita harus antisipasi Apa yang terjadi? Salah satunya adalah Super Thursday ya guys ya Nah sebelum kita masuk Super Thursday Gue akan masuk ke area sini ya guys ya Heatmap Ya Jadi kalau kita lihat ya di hari ini ya Oh sebelumnya IHSG dulu ya Jadi kalau kita lihat ya IHSG guys Ya dari sini IHSG ditutup Apa namanya di 6801 ya guys ya Kalau nggak salah ditutup merah gitu ya Walaupun begitu kalau kita lihat candle-nya is a good sign gitu ya Nah volume of every average-nya kalau nggak salah 24 triliun gitu ya guys ya Dan di mana dia sempat dia meraih lowest-nya di 13.45 Lalu dia naik jam 3 ya Kalau nggak salah naik jam 3 Itu kalau kalian ngikutin runutnya dari Apa namanya By hours atau by 30 minutes gitu ya Nah today top stroke ya Kalau nggak salah dia ada AMRT, BBCA dan yang lain-lain gitu ya Jadi lumayan banget gitu ya Lalu juga dan trading value-nya si AMRT lumayan naik gitu ya Untuk go to merah lagi Top market cap-nya masih tetap BBCA, BBRI, BMRI, BIAN, Telkom, ASI, TPIA, Unilever, BBNI, ADRO Jadi kalau menurut saya lumayan banget gitu ya Dan kalau kita lihat juga Apa namanya Kebanyakan gitu ya Kurang lebih Ada 161 apa namanya Stoks yang ijo Di ranah ijo ya guys ya Dan ada juga Stoks yang nggak ngapain-ngapain 285 Dan di mana ada beberapa yang merah ya 124 saham dan 180 saham ya Top gainernya Kurang lebih ada KLE pada BBRM, ILS, BNBR Dan yang lain-lain ya Mostly top gainer yang tidak liquid Lalu top loser juga sama ya Ada SNLK yang minus gitu ya Ada juga SOTS, ISAT, MGLV gitu ya guys ya Nah kalau kita lihat juga dari heatmap-nya Kamu bisa lihat bahwa BBCA minus BBRI plus 0,2 ya BMRI lumayan gitu ya Tetapi kita bisa lihat bahwa Energy Minerals itu lumayan ya BIAN, ADRO, GEMS Ya itu lumayan gitu ya Ada RO juga, ada MR juga Dan menurut gue Selain dari finance gitu ya Energy Minerals gitu ya Terus juga non-energy minerals Dan proses industri gitu ya Akan menyokong IHSG bersama Health and Technology, KLBF Dan juga AC gitu ya guys ya Di sini kalau menurut saya Di sini kalau menurut saya It's good gitu ya But it's gonna be a warning sign buat besok Atau buat hari Jumat Ya guys ya Kenapa begitu teman-teman Ya kalau kita lihat juga Dari chartnya gitu ya Dari chartnya IHSG Ya Kalau dari Delhi Dia bertahan ya Di garisnya Dia bertahan Menurut gue bagus Walaupun dia merah gitu ya Mudah-mudahan masih bisa naik Di 6876 Menuju 6939 Kenapa sih kayak begini? Karena ini semua Di minggu-minggu ini Sejak dari 24 Oktober ya guys ya Ini semua nungguin ya Keputusan Fed Ya Masalahnya adalah Dolarnya tuh naik Sampai 15.6 Sampai 15.9 ya sekarang ya Oleh karena itu guys ya Jadi Harus waspada Nah related dengan Super Thursday Kenapa gue bilang harus waspada Walaupun kita akan Apa namanya Mau window dressing Dan segala macam Apakah akan kejadian window dressingnya Nah Besok akan ada gongnya ya guys ya Nah gongnya ini Karena satu Ya Ada Super Thursday Ya Ini pembahasan Gue gak bicara Ini-ini Ya CNBC juga Membicarakannya Jadi Super Thursday ini adalah Pengumuman kebijakan Monitor Dari tiga bank sentral Ya Yang ternama di dunia ini Ya Salah satunya adalah Dari Bank of England Bank of Central Europe Dan juga Federal Reserve Bank Atau Central Banknya Amerika Nah dari sepanjang tahun ini Kita juga tahu bahwa Fed itu sangat agresif ya Naikin 0,5 0,75 0,5 Gitu ya Sampai saat ini Ternyata akhirnya melandai Gitu ya Inflasi Amerikanya Gitu ya Dari kemarin sempat 9,1 Sekarang sempat turun Menjadi 8,2 Nah Yang dicari adalah Apakah Ya Apakah Federal Fed Gitu ya Dia akan Melonggarkan Gitu ya Kebijakannya Dan mungkin akan naiknya Mungkin akan lebih Apa namanya Akan lebih Sedikit gitu ya Less agresif Dibandingkan sebelumnya Gitu ya Oleh karena itu Terakhir itu Kalau gak salah Fed itu di bulan November Ya Dia naikin Nah Jadi Apa namanya Oleh karena itu Dia juga harus melihat tuh Beberapa Pertanda Indikator ya Yang ada di Apa namanya Di Amerika Gitu ya Nah Contohnya apa Jadi Kan Suku bunga itu Berharap supaya Inflasinya Gak terlalu tinggi Panas Overheat Mesinnya Kenapa Karena Lelaju Perekonominya Sangat tinggi Nah Oleh karena itu Dia kan ini Kayak balance Gitu ya Kayak Keseimbangan Gitu ya Jadi Jangan sampai Terlalu Lambat Gitu ya Yang akhirnya Jadi rusak Juga Gitu ya Nah Oleh karena itu Dia harus melihat tuh Angka inflasi Angka pekerjaan Gitu ya Apakah dia akan menaikkan 75 basis point lagi Atau tidak Ya Nah Dari sini Kira-kira Kalau misalnya dia masih agresif Ya guys ya Saham-saham di US Pasti akan turun Ya Saham-saham di Indonesia gimana Kemarin agresif Tapi saham Indonesia masih naik Ya Bener kan Jadi kalau menurut gue Kalau dia less agresif Ya Mungkin akan ada beberapa Uang-uang investor Yang akan Membobotkan ulang Investasi mereka Di Indonesia Mungkin akan Dia tarik ke sana Mungkin ya Tapi kita gak tau Nah Dari sini Juga kita bisa lihat nih Dari Apa namanya Si Legarde Gitu ya Dari European Gitu ya Yang biasanya dilihat Dari European Nah apakah disana Juga akan Menaikan suku Gunga Gitu ya Karena disana tuh Sebelumnya udah double digit banget 10,1% Gitu ya Lalu 26,6% Year on year Dan segala macem Karena krisis Dan juga agresi Rusia Nah oleh karena itu Dilihat juga nih Apakah Apakah akan Dinaikan juga Atau tidak Gitu ya Lalu juga Anka inflasi di Inggris Gitu ya Ini juga Ini juga kemarin Apa namanya Inggris tuh Kalau gak salah Udah sampai 3% Sekarang ya Dan nenaikan suku bunga Sampai 2,275 basis point Gitu Nah oleh karena itu Ya Yang dilihat seperti ini Apakah dia akan tetap Menaikan Sampai Tingkat inflasinya Akan turun Dan mungkin Ya seperti yang kayak kemarin Dibilang bahwa Akan ada settingan resesi Dibiarin aja pertumbuhan ekonominya Nol Karena udah Biar inflasinya turun Gitu ya Mungkin seperti itu Jadi Kayak Fake Taxi Ya bukan fake taxi Fake inflation Fake recession Gitu ya guys Nah oleh karena itu Kalau kita lihat Ya udah tinggi banget ya guys Hampir 10% Di Eropa juga seperti itu Lebih dari 10% Nah oleh karena itu Kebijakan-kebijakan ini Di Eropa itu udah Top sampai 2% Eropa 3% Eh sorry England 3% Nah Kalau dia besok Akan naikin semua Ya Kalian harus hati-hati Terhadap Sektor-sektor Yang berat Melakukan importnya Kenapa US dollar nya akan naik Gitu ya Satu lagi Juga Orang-orang Yang bergerak Berdasarkan Kredit Depth Equity Rasionya Tebal Dan highly Industri-industri Yang sangat rentan Dengan Apa namanya Interest rate Contoh Property Contoh Mobil Ya Orangnya nyicil Banyakannya Gak ada yang beli Lunas ya Tetapi Tentunya Pemerintah juga Akan memberikan Beberapa insentif Ya Kemarin tuh Ada kebijakan 0% Dan yang lain Apakah Ini akan Membuat Industri itu Naik lagi Sentimen pasar Yang masih tetap Naik Let's see Gitu ya Karena kalau kita Lihat ya guys Kalau kita Lihat Dari sini Indonesia Sudah ketar-ketir Hari ini Banyak yang Protes Gitu ya Menerai Wisconsin Kalau gak salah Gitu ya Karena Sudah mau Centuh 16.000 Gitu ya Kalau gak salah Sekarang 15.900 Oleh karena itu Guys Jadi kalian Kalau kalian Mau ambil Ya Saham-sahamnya Please Kalau gue Akan lihat Dari saham-saham Yang ini Pertama Yang highly Apa namanya Beruntung Atau dapat Apa namanya Additional incentive Gitu ya No Not additional Additional revenue Gitu ya Dari Binance Ya Satu Interest rate Yang kedua Dolarnya naik Yang Energy Material Yang export Energy Material Non energy Material Proses Industry Gitu ya Ini akan Lumayan Hati-hati Dengan Consumer Ya Hati-hati Retail Kalau menurut saya Akan tetap Berjaya Gitu ya Teknologi Harus hati-hati Gitu ya Consumer service Juga hati-hati Ya Kalau menurut saya Health service Mungkin Mungkin karena Health Mungkin Oke Gitu ya Tetapi Kalau menurut saya Fokusnya Di sini ya Finance Export Ya Itu Oke Alright Gue udah cukup lama 12 menit ya Mudah-mudahan Gak lama Buat kalian Jadi dari situ Dan inget guys Tips-tipsnya Nanti akan ada Di sini ya Ya Untuk screening Dan yang lain-lain Kalau kalian belum dapet Ya Monggo ada linknya Di bawah Silahkan Kalian mau ikutan Oke Itu aja dari gue Tape Trader 8 Signing out Be careful Tomorrow Super Thursday Ya Dilihat-lihat Dan impactnya Nanti akan gue bahas Di hari Kamis Atau hari Jumat Ya Oke guys See you Have a good day Tape Trader 8 Signing out Bye Signing out yes 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 oke what's up guys gimana tradingnya thank you Om Yusa langsung aja ya topik-topik seperti biasa bagian pembahasan oleh saya ya dipilih sama Om Yusa juga dan mungkin Om Yusa udah share ya Opposite ya menurut saya sih agak bagus ya bisa lompat dulu di sini walaupun ditutup yang dibawa ya kita lihat aja mudah-mudahan besok mantul ya mudah-mudahan kalau enggak ya siap-siap ya siap-siap hati-hati stop loss ya oke dan selalu nggak lupa saya mah ingetin disclaimer on saya mah Sunda ya kedengeran jadi jabar-jabar ya oke disclaimer on bahwa setiap analisa bisa berhasil bisa tidak ya so jangan terlalu berharap bahwa yang dianalisakan itu akan sesuai dengan yang dianalisakan tapi harus selalu jaga money managementnya stop lossnya ya karena anything can happen ya everything is possible to happen in stock market so selalu jaga resiko jangan meresikokan yang lebih dari yang tidak sanggup kita tanggung ya oke so that's all pembukanya disclaimer on ya langsung aja ya hit let's hit the button yang pertama adalah kita punya BBRI stop picknya oke BBRI nice ya ditarik lagi be careful ya tunggu aja dulu sabar-sabar kalau pergi posisi gini kita tunggu besok ya kalau masih lagi merah-merah dia ditutup di bawah 4860 be careful oke tunggu dia mantul dulu lagi ya kalau dia bisa mantul baru ya kalau masih begini yang udah punya sih hold aja ya pasang SL boleh di bawah sini ya di bawah 4700 oke itu BBRI lanjut setelah BBRI udah punya adalah SRTG oke SRTG ya ini kotaknya udah lama ada dan dia masuk lagi kemarin tapi nyelam lagi oke untuk SRTG kalau lihat dari polanya memang lebih enak ambil di deket-deket sini ya terdeket averages disininya ya kalau gini udah terlalu tinggi yang udah punya hold aja ya pasang SL di bawah 2570 kalau mau copet silahkan ya ini ada kemungkinan bisa naik sampai sini kalau mau spek baik tapi harus siap dibawa ke bawah Oke ya karena dia polanya selalu gitu ya naik turun lagi ke bawah naik turun dulu ke bawah baru naik lagi tapi overall lihat ya bagus ya polanya ada channelingnya Oke ya kita lihat nah kurang lebih seperti itu ya jadi boleh di follow trendnya jadi cicil di sekitar-sekitar sini oke itu SRTG lanjut setelah SRTG kita punya adalah Adro Adro ya ternyata masih kuat naik lagi ya menolak turun pasang SL-nya di bawah 3670 cicil di area sini di area 3800 or di area 3830 mudah-mudahan sampai lagi ke sini 4100 dan even higher higher ya even higher higher 4500 mungkin ya mungkin ya tapi kita coba lihat aja perjalanannya yang pasti ke sini dulu lah kira-kira ya 4100an oke oke ya di 4000 juga ada resistance be careful lanjut setelah Adaro kita punya adalah pewon kenapa pewon pewon sebenarnya masih ya gitu-gitu aja saya itu ya tapi di sini kita lihat ya dia bertahan di atas sini di atas 466 dan hari ini juga mantul-mantul kalau mau ambil cicil sebenarnya paling bagus kalau dia bisa kita naik ke atas 484-an ya 484 ya kita boleh kalau mau sekarang menurut saya oke waktu itu cicil pasang aja SL-nya ya di bawah 464 menurut saya bisa nyampe lah ke sekitar sini ya sekitar 526-an ya dari polanya memang dia di sini titik-titik dia mantul ya di sini naik kuat dan ini lagi nge-base ya walaupun polanya belum keliatan tapi mudah-mudahan kayak triangle ya triangle dan lanjut lagi mungkin sampai ke sini kalau di sini nggak tembus be careful kalau tembus seru banget ya mungkin bisa sampai ke sekitar sini 580-600-an oke itu pewon ya jangan terlalu agresif karena masih flat sebenarnya ya itu pewon lanjut setelah pewon kita punya PRDA PRDA ya kecil ya 5825 SL-nya pasang di bawah 5575 mudah-mudahan sih besok jalan ya lancar menuju ke 6300-6500 kalau tembus lagi mantap ya mungkin bisa jauh oke itu PRDA lanjut setelah PRDA kita punya adalah heel ke heel-heel juga sebenarnya masih di dalam area kotaknya ya mesti sideway-sideway aja ya so be careful kalau mau ambil silahkan mungkin bisa sampai ke sini ya 1630 tapi kalau ditembus 1630 ini wadidaw ya kenapa ini sidewaynya udah panjang dari sebelumnya uptrend ya uptrend sideway nah kalau ini kali ini naik seru nih kalau tembus ya yang mau cicil silahkan ya tiati pasang SL-nya 1465 yang pertama yang kedua boleh pasang 1375 tapi nggak disaranin yang di bawah oke karena ngambilnya di atas lanjut setelah heel kita punya adalah Mika ya Mika oke menurut saya lumayan seru mudah-mudahan sih besok lanjut ya 3100 cicil SL-nya pasang 12950 oke mudah-mudahan lanjut kalau nggak di careful ya mungkin sideway balik lagi oke itu Mika next kita punya adalah BSSR BSSR akhirnya jedet kita tunggu 4830 mantul nggak or disini ya 4720 suara sabar yang mau swing yang mau copet hati-hati juga ya ini udah di area resisten di sini kelihatan diturun tapi kalau dia kenceng nih kelihatan volumenya bisa lah dicopet-copet sedikit-sedikit ya be careful copetannya oke itu BSSR udah pernah masuk ke stockpik juga kemarin Kongres yang udah punya di hold aja lanjut kita punya berikutnya euro euro ini ya seru oke iya cicil ya di sini 226 ya pasang SL-nya di bawah sini ya di bawah 194 184 oke be careful ya iya iya arusnya sih lancar nih ya arusnya bikin lain-lancar lagi kalau polanya kita lihat aja ya karena bentuknya via ini ini kuat seharusnya kayak gini lanjut naik harusnya tapi kita lihat aja oke kalau dia mentok atau musta gini daerah-daerah sini ya 246 244 di careful oke itu euro lanjut setelah euro kita punya indi 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 dari kemarin saya udah sempet call tapi memang di watch menurut saya juga ya sabar aja kalau yang udah punya hold aja pasang SL di bawah 2820 ya kemudahan sih besok lanjut nih 2910 yang mau cicil atau 2880-an silakan arusnya sih kayaknya lanjut nih kelihatannya ya lihat dari polanya dia bertahan ya kalau enggak ya disaitunya agak panjang kalau mau seru tunggu aja dia naik 2930 ya or di sini ya 2980 dia tunggu tembus baru mungkin lebih nggak nunggu lama ya oke itu indi next kita punya medko medko ya kita masih nunggu dia bikin higher high kali ini sampai ke sini atau enggak yang udah punya hold aja SL pertamanya boleh pasang di bawah 1050 SL keduanya pasang di bawah sini 1000 ya kalau mau swing baru mau ambil jangan dulu sabar aja kalau dia naik lagi tunggu aja retestnya lagi mungkin ke area sini ya ke area 1100-an ya mungkin ke area 1100-an sekitar situ cicio kalau dia manto oke itu medko lanjut setelah medko lanjut setelah medko last but not least kita punya MDKA MDKA ya polanya triangle kalau ditembus mantap seru mudah-mudahan besok tembus ya kalau XAU nya gold nya sih udah naik-naik ya semalam juga kalau nggak salah di boost ya dari hasil pengumuman apa ya kemana CPI ya kalau nggak salah so mungkin ini akan ikut menyusul mungkin ya kita tunggu aja mudah-mudahan jadi meluncur ya mudah-mudahan jadi meluncur oke yang mau ambil tunggu aja ya udah breakout mungkin cicio di sekitar 470 kalau dia mantul lagi ya oke tunggu aja dia naik ya 470 SL nya boleh pasang di bawah sini 4200 oke so that's all ya mudah-mudahan membantu eh besok kasih cuan besok harinya adalah hari apa besok besok adalah kamis eh Jumat lusa harus be careful ya besok untuk kamisnya boleh ya dilihat-lihat lah untuk yang hari Jumatnya persiapannya karena ISK juga masih belum aman menurut saya ya jadi di hati-hati di hati-hati oke I'm signing out see you guys next week ya bersama saya dan Om Yusa dan Tep Trader 8 ya segitu aja oke sehat-sehat semua see you bye-bye bye hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton